Bukan cuma Al-Ghazali beri pemelaan ke Fuji Utami alias Fuji Usai disinggung oleh Tissa Biani. El-Rumi sindir balik Tissa Biani usai singgung Fuji Aura Maghrib. Seperti yang kita ketahui Tissa Biani baru-baru ini menuai kritikan lantaran menyinggung soal Aura Maghrib yang santer dijadikan ledekan untuk selebgram Fuji Anti Utami alias Fuji. Kekasih Duljailani tersebut dituding senang melihat Fuji jadi bahan olokan. Momen tersebut terjadi saat Tissa Biani menjadi bintang tamu dalam podcast Deddy Corbusier bersama Fidi Aldiano, El-Rumi, serta Aska Corbusier. Sempat menolak berkomentar karena takut salah ucap. Namun akhirnya aktris 21 tahun tersebut mengakui topik Aura Maghrib tersebut mereka lontarkan sebagai candaan. Aku gak mau ngomong, sorry. Takut salah, kata Tissa Biani saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 4 Juli 2024. Enggak tahu, itu bercandaan kita aja sebagai temam suka ngobrol yang kayak apa ya. Aku kan kenal dan menghormati Kak Fidi, Om Deddy, dan waktu itu ada KL juga sebagai bintang tamu dan host, ucap Tissa menyambung. Selain itu, bintang film agak lain tersebut juga mengaku kalau dia hanya menjawab pertanyaan para host. Dan Tissa sendiri mengakui sifatnya ramai. Aku mencoba menjawab sesuai dengan apa yang mereka tanyakan, sesuai dengan yang kita lalui aja, tutur Tissa. Kita senang, kumpul-kumpul, ngobrol, ya aku memang bawaannya kan gitu, ramai, sambungnya. Sempat dikira berubah moodnya saat membicarakan Fuji, namun Tissa mengatakan dirinya baik-baik saja dan hanya mencoba bersikap profesional. Enggak sih, aku santai. Aku orangnya mencoba profesional aja, kalau misalnya di depan kamera, santai aja, ucap Tissa Biani. Terakhir, Tissa Biani sempat mengungkap apa yang akan dia lakukan semisal menjadi host podcast. Bagi Tissa yang terpenting adalah mengetahui latar belakang bintang tamu demi menghindari pertanyaan yang membingungkan. Kalau aku jadi host, aku sih paling penting untuk mengerti bintang tamu, untuk riset dulu sebelumnya bintang tamu kita siapa, terus kayak dia sukanya apa, dia pengalamannya apa, nanti bisa kita kulik di situ. Supaya pas on camp, enggak ada pertanyaan-pertanyaan atau hal yang membingungkan, imbuhnya, selain itu mantan menir selebgram Fujianti Utami Putri, Batara ageng resmi diringkus penyidik reskrim Polres Metro Jakarta Barat. Adapun Batara ditangkap lantaran diduga melakukan penggelapan dana Fuji. Penangkapan Batara dikonfirmasi langsung oleh Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Andri Kurniawan. Benar kita telah menahan saudara ba. Setelah kita melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, kita lakukan penahanan. Ditahan sejak hari Sabtu, 29 Juni 2024, kata Andri saat dihubungi, Kamis, 4 Juli 2024. Batara sendiri dilaporkan Fuji terkait pasal 374 KUHP dan atau-atau pasal 372 KUHP pada September 2023 yang lalu. Lebih lanjut, Batara telah terbukti menggelapkan dana hingga Rp 1,3 miliar, ia pun telah mengaku melakukan tindak pidana tersebut. Tersangka Batara Agen membenarkan bahwa total uang nominal Rp 1,312,997,100 pembayaran dari brand dan atau agensi dari 2021.